Pemirsa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan KPK bukan mandataris presiden sehingga tidak ada istilah mengembalikan mandat lembaga tersebut ke presiden. Kendati demikian, Mahfud berharap agar ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan pimpinan KPK untuk berdiskusi. Menurut Mahfud MD, KPK memang berada di lingkungan eksekutif tetapi ia sifatnya independen sehingga bukan bawahan pemerintah. Oleh karena itu, KPK tidak sepakat bila pimpinan KPK menyatakan mengembalikan mandat pengelolaan KPK kepada presiden. Baginya KPK bukanlah mandataris presiden. Mahfud pun berharap ada pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan KPK untuk bertukar pendapat sehingga polemik revisi undang-undang KPK bisa diselesaikan. Sebelumnya KPK menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya ke presiden karena tidak sepakat dengan revisi undang-undang KPK. Tidis mengembalikan mandat itu bukan berarti KPK kosong karena KPK bukan mandataris presiden. Cuma secara arif mungkin Presiden perlu memanggil mereka untuk ya tukar pendapat lah, untuk konsultasi, untuk berdiskusi. Kira Presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka. Ya bicara, karena mereka merasa hanya nunggu apa sikap presiden terhadap ini. Ya dipanggil aja, ini sikap saya, kan bisa.